Peringatan Hari Anak Nasional 2021 bisa menjadi pengingat bagi seluruh masyarakat Indonesia bahwa Indonesia yang maju tidak akan pernah tercapai tanpa melindungi anak-anak. Hal itu disampaikan Menteri PPPA Bintang Puspayoga saat Peringatan Hari Anak Nasional 2021. Menteri PPPA Bintang Puspayoga namanya para pejabat pemerintah dan petinggi dari berbagai sektor melalui suara anak Indonesia dapat mendengarkan aspirasi dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Anak-anak Indonesia tentunya paling mengetahui permasalahan dan solusi dari berbagai isu yang melingkupi mereka. Karena itu diharapkan para pejabat pemerintah serta petinggi dari berbagai sektor dapat benar-benar mendengarkan, mempertimbangkan dan mewujudkan berbagai aspirasi tersebut dengan mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Sementara itu Presiden RI kelima sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP, Megawati Soekarno Putri juga memberikan pesan kepada anak-anak untuk lebih cinta tanah air, rajin belajar dan saling bergotong royong. Megawati berpesan agar anak-anak di seluruh tanah air mempunyai cita-cita yang besar dan mempelajari hal-hal yang berguna bagi masa depan bangsa dan bagi anak-anak itu sendiri. Selain itu anak-anak juga diharapkan memperkuat rasa percaya diri karena bangga dengan jati diri dan kebudayaan bangsa, itulah yang akan juga mengangkat menjadi seseorang yang berguna. Sementara itu negara bertanggung jawab dan menjamin pemenuhan hak dan perlindungan anak, termasuk anak yang berhadapan dengan hukum atau ABH. Upaya menjaga kepentingan terbaik ABH bisa hadir dalam berbagai bentuk, termasuk melalui remisi anak. Oleh karenanya, dalam rangka memberingkati Hari Anak Nasional 2021, Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli memberikan hadiah remisi bagi anak-anak yang sedang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Balipos melaporkan.